Terima kasih telah menonton Mohon maaf saya harus mood semuanya Karena sudah jam 7 lebih 4 menit Waktunya kita memulai kegiatan live quiz kita pada hari ini Jadi untuk mengikuti kegiatan live quiz ini Nanti kalian bisa mendengarkan informasi dari saya Terus kemudian Pak Aris juga akan menampilkan soal-soal Yang ada di live quiznya Buat yang menggunakan HP Biasanya nanti itu nyala sendiri ya Nanti tolong dimatikan dulu untuk micnya Dengan cara klik mic sehingga nanti bentuknya mood ya Seperti itu Baik selamat datang Hari ini kita akan live quiz Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 Saya minta tolong yang micnya masih nyala Tolong dimatikan dulu Ya biar nanti gak mengganggu jalannya kegiatan kita hari ini ya Jadi hari ini saya jelaskan dulu tentang rule nya Terus kemudian kita akan sama-sama menjawab soal-soalnya yang ada Pastikan di layar kalian sekarang sudah muncul tampilan PPT Bentar Ya jadi tampilan seperti ini ya Sudah kelihatan Nah minta tolong ketika saya menampilkan PPT seperti ini Biasanya itu Tombol moodnya itu nyala sendiri Dalam artian kalian nanti akan micnya akan nyala sendiri Jadi tolong Posisi mood ini Tolong dimatikan ya Jadi micnya nanti warnanya Merah Seperti itu Baik Kita mulai saja Pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya live quiz Dimana dalam kegiatan live quiz pada hari ini Itu diselenggarakan secara mandiri dalam paket homeschooling Atau belajar di rumah Karena ada efek virus corona Yang dilaksanakan mulai jam 7 sampai jam 8 insyaallah Dengan 10 soal Dimana kalian tadi sudah bergabung disini Itu Ini kelihatan gak ya Oke saya gedein dulu ya Nah Jadi caranya kalian sudah paham semuanya Pertama adalah Memasang aplikasi FCC di HP kamu Tadi ada yang berkomentar Pak kok sering lag Iya benar Jadi FCC ini gratis Terus kemudian dia suka Nge lag atau tampilannya agak lama Itu karena dia memang menggunakan Kapasitas Apa ya Istilahnya internetnya itu hampir 4 MBS Untuk sharing itu aplikasinya Terus kemudian setelah kalian bikin akun Jangan lupa nanti sudah klik ini ya Ini tolong yang sudah ada di group point Itu di share ke teman-teman kalian Biar nanti mereka bisa bergabung sama-sama kita hari ini Nah Setelah klik join Maka kalian sudah masuk saat ini ya Jangan lupa Untuk bukti kalian ngikut live quiz ini Silahkan kalian Nyalakan dulu Mic Nah tadi sudah ya Kemudian nyalakan juga yang namanya kamera Kemudian silahkan kalian capture Sebagai bukti kalian mengikuti kegiatan pada hari ini Nah itu ya Nah nanti buktinya dimana Ketika nanti buktinya Itu akan kalian upload ke group point Juga melewati form Jadi ini cara ikutnya Nanti kalian bisa menjawabnya Kalau seandainya nanti gak sempat menjawab Live-live yang ditanyakan sama Pak Aris Maka kalian nanti bisa Menjawabnya ditulis Melalui kertas Nanti jawaban soal nomor 1 Jawabannya apa Seperti itu Nomor 2 jawabannya apa Nah itu mendapatkan berapa Mendapatkan 5 poin Sedangkan kalau kalian bisa menjawab live Dengan saya klik gitu ya Misalnya saya tunjuk Si A Nah jawabannya apa Dia menjelaskan secara live Maka kamu mendapatkan tambahan 20 poin Nah apa efeknya atau kelebihannya Ketika temenmu Temenmu menjawab live Kan kamu otomatis Tahu jawaban yang benar dan yang salah Nah jawaban benar itu Bisa kamu tulis ke kertas Sehingga kamu mendapatkan jawaban yang benar Seperti itu rulenya Gampang kan Jadi kita tanya jawab Kemudian Kalian menuliskan di kertasnya masing-masing Kalau yang sempat bisa live Maka mendapatkan 20 poin Sedangkan jawaban benar Tiap Jawaban benar di kertas Mendapatkan nilai 5 poin Jangan lupa kegiatan Anda pada hari ini Di capture Di foto Untuk sebagai bukti Mengikuti kegiatan live Quiz Ya Ini tadi sudah Ya aturan penting Ya Jadi ketika Pak Aris menjelaskan seperti ini Diharapkan semua Mic Dimatikan Biar tidak mengganggu teman-teman yang lain Ketika mendengarkan Sehingga nanti Apalagi ketika menjawab ya Biasanya pada posisi jawab itu Semua Pak, siapa, siapa, siapa Nah, maka Dengan sadar Kalian kalau memang tidak dituju sama Pak Aris Dimatikan dulu mic-nya Kalau misalkan dituju sama Pak Aris Si A Maka kamu bisa menyerangkan mic-nya Seperti itu ya Itu saja yang paling penting Terus Kemudian Ini Jangan lupa Sudah sasar di kolom chat Ini adalah Form absensi Yang akan ditutup jam 12 Siang nanti Silahkan kalian nanti Ngisinya Ngisinya itu ada Nama Kemudian kelas Absen Kemudian Poin yang kamu dapatkan hari ini Kemudian juga ada tanggapan kamu terhadap Left quiz ini apa Yang terakhir adalah mengupload Kertas hasil Jawaban kamu Jadi di foto Di upload Itu saja Itu Untuk yang ngisi formnya Gampang ya Tinggal diisi saja Nah Jangan lupa ikuti juga Poin tambahan Yang ada di group point Jadi selain kalian isi dari form Sebagai bukti ikut left quiz Kalian juga bisa Mengupload foto-foto kalian Dengan cara meng-collex Yaitu ada foto saat lihat Left quiz Seperti ini ya Terus kemudian Foto saat menuliskan jawaban Di kertas Capture juga Layar HP kamu Jangan lupa Nanti foto-collexnya itu ada Oh ya Sama juga Ketika mengisi absensi Di left quiznya Yang layak form tadi Nah itu juga ada di capture Atau di foto Nah Jangan lupa nanti Di-collex menjadi satu Foto Kemudian dikasih logo Samir Sunoff Dan dikasih tulisan Left quiz homeschooling Seperti itu ya Nah Itu nanti yang bagi mengumpulkan Lewat Group point Ada tambahan Fresh 20 poin Terima kasih Itu aturannya Jangan lupa semua Kegiatan kita Baik form maupun Group point Akan ditutup Jam 12 Siang nanti Semoga hari Anda Pada hari ini Hari Sabtu Yang mau liburan Jauh-jauh Jangan keluar Surabaya Karena Surabaya dan Malang Menjadi Zona merah Persebaran virus corona Lebih baik di rumah Ikuti pelajaran sejarah Lebih berfaedah Terlebih materi-materi yang diberikan Pak Aris nanti Merupakan bahan Untuk homeschooling Periode Pertemuan ketiga Dan pertemuan keempat Yang masih Micnya dinyalakan Minta tolong dimasihkan Sekarang mari kita masuk Ke soal yang pertama Pastikan kalian sudah Melihat layarnya Siap-siap kalian membuka Buku-bukunya Pada soal yang pertama Jika lihat soalnya Kejayaan masa lalu Ada penderitaan Akibat imperialisme Munculnya golongan terpelajar Adanya gerakan nasional Di negara-negara Asia Yang kelima Kemajuan dalam bidang Politik, sosial, budaya, dan ekonomi Dari pernyataan tersebut Di soal yang pertama Sebutkan Mana Yang merupakan faktor Dari dalam Lahirnya Pergerakan nasional Di Indonesia Silahkan Yang sudah ready Untuk menjawab Langsung ditulis di kertasnya Masing-masing Saya akan mencari Mereka yang Mau menjawab Secara online Pak, jawabannya Pak Oke, silahkan Nasmi Mau menjawab Silahkan Nasmi Apa jawabannya Nasmi Langsung Langsung nge-lag Masih soal yang pertama ya Itu tadi soalnya Screennya masih nyala Bisa dilihat soalnya Ulangi Jawabannya Jawabannya 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 Jompa ya Kita cek ya Jawabannya benar apa salah Yang lainnya Silahkan kalian Kejayaan masa lalu Penderitaan keperalisme Mujina Gelongan terpelajar Gerakan nasional Mana yang merupakan Lahirnya pergerakan nasional Di Indonesia Yang dari dalam Kejayaan masa lalu Iya, benar Karena pada saat itu Sriwijaya Mojopahit Merupakan Puncak-puncaknya Indonesia Pada saat itu ya Terus Yang kedua Tadi apa Nasmi Penderitaan Iya Benar ya Karena merasa Menderita Benar Terus 3 dan Iya 3 dan 5 Benar ya Itu jawabannya Nasmi Benar Selamat Nasmi Mendapatkan Plus 20 poin Yang lainnya Boleh menjawab Langsung di kertas Yang masing-masing Sudah siap Untuk soal yang kedua Silahkan Dimut lagi ya Untuk Untuk Mic-nya Silahkan Yang belum bisa Menjawab Left Ini soal yang kedua Soal yang pertama Tadi sudah benar Jawabannya Yaitu 1 2 3 Dan 5 Sedangkan 4 Itu adalah Faktor Dari luar Ini soal yang kedua Silahkan dilihat Dibaca Pelan-pelan Indiseparte Adalah Organisasi Pergerakan Nasional Yang didirikan Oleh Tiga Tokoh Yang dikenal Dengan Sebutan Tiga Serangkai Yaitu Dawes Dekar Ciptomangun Kusumo Dan Suardi Curyan Ningrat Organisasi ini Berdiri pada Tahun 1912 Dan Organisasi ini Bersifat Politik Indiseparte Menunjukkan Garis Politik Secara Jelas Dan Tegas Serta Menginginkan Suatu Kesatuan Penduduk Yang Ultirasial Apa Yang menyebabkan Indiseparte Bersifat Seperti Itu Yang Langsung Bisa Menjawab Boleh Langsung Ngomong Di Mic-nya Silahkan Alhamdulillah Sudah 35 Orang Yang Ikut Kuis Pada Pagi Hari Ini Silahkan Dibuka Buka Bukunya Untuk Mengetahui Kenapa Si Ini Ada Yang Mau Ngomong Ini Ayo Siapa Yang Mau Ngomong Sudah Saya Nyalakan Pak Saya Menjawab Lagi Silahkan Silahkan Halo Pak Indonesia Partis Menunjukkan Garis Politik Secara Jelas Dan Suatu Kesatuan Penduduk Yang Ultirasial Itu Karena Tujuan Indonesia Partis Itu Memperjuangkan Nasionalisme Bangsa Indonesia Pak Ulangi Karena Tujuan Indonesia Partis Untuk Memperjuangkan Nasionalisme Bangsa Indonesia Serta Serta Memperken Persaudara Antara Orang Orang Indonesia Iya Iya Atau Atau Dalam Istilahnya Nasionalisme Nasionalisme Sip Pinter Itu yang Belum Tahu Jawabannya Silahkan Segera Ditulis Di kertasnya Masing-masing Untuk Jawaban Soal Nomor 2 Nasmi Dapat Tambahan 20 Poin Lagi Yang Lainnya Mana Oke Sekarang Kita Menuju Soal Yang Ketiga Soal Nomor Tiga Hal Penting Dari Perubahan Nama Sarekat Dagang Islam SDI Menjadi Sarekat Islam Atau SI Oleh HOS Cakrominoto Pada Tahun 1912 Adalah Adanya Dukungan Rakyat Yang Membeludak Sejak Diubah Apa Yang Melatar Belakanginya Kenapa Kok SDI Diubah Menjadi Sarekat Islam Itu Pertanyaan Silahkan Ini siapa Yang 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 Yulando Yulando Ya Astagfirullah Nasmi Kalian Mi Ya Kenapa Nanti Jawab Yang Percepatan Boss Pengen Jawab Boss Bentar Tadi Yulando 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 Silahkan Yulando 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 Malaiki Malaiki Yulando Yulando Tidak mau Kalau Yang Yang Kedua Ada Benito Mussolini Muhammad Benito Ariel Mau Dawa Ariel Silahkan Ariel Kalau Bisa Ditampilkan Kameranya Ariel Biar Bisa Kelihatan Juga Ariel Mariska Silahkan Oke Yang 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 Diam dulu Kenapa SDI Berubah Menjadi SDI Ariel Silahkan Karena SDI Yang Awalnya Dipimpin oleh Haji Sama Nolsi Dikantikan oleh Haji Omar Saiz Pemroamin Ya Sudah Benar Itu Tapi Kenapa Kok Dirubah Karena Karena Perbaik Sampai Hanya Terdiri Cari Perjampan Perjampan Haji Sada Sehingga 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 Anggotanya Anggotanya Pun Tidak Semua Indonesia Sada Hanya Perjampan Haji Saja Dan Tuju Hanya Yaitu Untuk Menggecer Perjampan China Maka Itu Dirubah Menjadi Sarekat Islam Yap Benar Pinter Aril Bagus Tambahan 20 Poin Kenapa SDI Berubah Menjadi SDI 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 Tambahan 20 Poin Tidak Usah Lari Lari Lanjut Sekarang Kita Masuk Ke Soal Yang Ke Empat Tadi Yang Belum Tahu Jawabannya Segera Diterus Di Kertas Yang Masing Masing Gantian Jawabnya Ayo Soal Nomor Empat Pada Akhir 1929 Tersiar Kabar Bersifat Provokasi Yang Menyebutkan Bahwa PNI Akan Mengandang Pemberontakan Pada Awal 1930 Berdasarkan Hal Tersebut Pemerintah Kolonial Belanda Segera Mengandangkan Penangkapan Terhadap Para Pemimpin PNI Seperti Soekarno Maskun Gatut Mangku Projo Dan Surya Dinata Penangkapan Ini terjadi Pada Tanggal 24 Desember 1929 Mereka Kemudian Diajukan Kedepan Pengadilan Lodrat Di Bandung Ayo Berjanjian Berjanjian Apa Tadi Kalau Saya Membaca Soal Tolong Dimatikan Dulu Waktu Menjawab Burek Kalian Menyalakan Mik Oke Dengan Demikian Pengaruh PNI Terhadap Upaya Kembali Kalian Disa Dilakukan Dengan Jara Titik-titik Ketika Anda Membaca Soal Ini Sorry Pernyataan Teks Ini Apa Si Pengaruh PNI Terhadap Upaya Kembali Kalian Disa Dengan Cara Apa PNI Melampang Silahkan Ya Siapa yang Mau Jawab Itu Oh Nasmi Silahkan Sehingga Keywordnya Sudah Masuk Radikal Radikal Sudah Masuk Sehingga Kenapa Kok Mereka Baya Ditu Dalam Pernyataan Itu Bacaannya Belum Oke Kita Cari Yang Mau Jawab Lagi Nyimak Mawon Dijab Dijab di Kertas Nanti Dikumpulkan Form Google Oke Yang belum bisa Jawab Live Kalian boleh Mengerjakan Di kertas Nanti Di upload Ke form Silahkan Silahkan Soal Soal Nomor Soal Nomor 4 Nanti kalian Tidak 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 Jawabannya Benar Jadi PNI Pada Saat Itu Melakukan Perlawanan Terhadap Kolonial Belanda Dengan Cara Non Kooperatif Melihat Sifat Mereka Yang Radikal Sehingga Mereka Banyak Pemimpinnya Yang Ditangkap Oleh Belanda Dan Diasingkan Atau Dipenjara Nah Itu Merupakan Bentuk Yang Melatar Belakang Kenapa Kok Banyak Sekali Pemimpin PNI Pada Saat Itu Ditangkap Oleh Bia Belanda Oke Nasmi Tambahan 20 Poin Lanjut Ke soal Nomor 5 Waktu Kita Masih Ada 30 Menit Lagi Perhatikan Pernyataan Berikut Ada Budi Utomo Ada Perhimpunan Indonesia Ada PNI Ada Muhammadiyah Ada Partai Komunis Indonesia Pertanyaannya Organisasi Pergerakan Nasional Yang Bersifat Kooperatif Pemerintah India Belanda Yaitu Silahkan Oke Oke Bentar Bentar Di baliknya Nasmi Ada yang Sebelumnya Sudah Mas Apa ini Bisa Dinyalakan Kameranya Bintang Bukan Aku Bukan Aril Bukan Pak Yoel Yoel Mana Yoel Yoel Malaki Pak Kalau Jawabnya Salah Oh Tidak Apa Coba Coba Saja Kalau Salah Tidak Dapat Poin Yang Penting Nyo Dulu Nanti Saya akan Bantu Untuk Yoel Tidak 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 Diam Dulu Semuanya Yoel Jawab Dulu Yoel Ayo Dinteni Saya mau Jawab Saya mau Jawab Gak Gak Ada Ayo Pak Nasmi Sebentar Nasmi Ayo Nasmi Bentar Ini Nasmi Kata Ane Buku Nenggara Pak Cepet Ngole Ini Nasmi Sabar Ya Wain Kamu Kan Sudah Tadi sudah berapa kali jawab tadi kan Oh iya pak Berikan kesempatan yang lainnya Oh Raffi Ini Raffi ya Ya silahkan Raffi Raffi Dianto Jawabannya Satu sama empat pak Satu dan empat Mana yang bersifat kooperatif Budi Utomo dan Oke mantap Raffi pinter Oke lanjut ya Raffi dapat tambahan 20 Sekarang untuk pertanyaan yang nomor 6 Silahkan dilihat Soalnya pelan-pelan Pada masa pergerakan Nasional yang berlangsung dari awal abad Ke 20 hingga masa awal kemerdekaan Perjuangan bangsa Indonesia Dalam mencapai kemerdekaan tidak terlepas dari peran Pemuda dan golongan cendekiawan Yang berusaha keras menyeberluaskan ide nasionalisme Pertanyaannya Ingat ya Pada awal Dan mendekati kemerdekaan Itu ada perbedaan Pola perjuangannya Sebutkan Perbedaan tersebut Sebelum Dan mendekati Kemerdekaan Ya pada awal Dan mendekati kemerdekaan Itu ada pola perjuangannya berbeda Yang mau jawab silahkan Aku Aku Pak Raffi pak kira Oh Raffi mau jawab Oh Raffi silahkan Itu yang Apa Perjuangan sebelum tahun 1908 Sama setelah tahun Yang ditanyakan adalah pola perjuangannya Kurang tepat ya Raffi ya Yang lainnya Ayo silahkan dicari dulu jawabannya Silahkan dibuka lagi rangkuman yang kemarin Sudah saya berikan di Youtube juga ada lho Mau mencari boleh Oh mau lagi Oke Raffi silahkan Kalau yang dulu itu Ya kayak dipimpin raja Kalau yang mendekati itu dipimpin oleh Tahun terpelajar Itu sistem perjuangannya Ini kan Sama-sama organisasi pergerakannya Pada awal Seperti Budi Utomo Terus mendekati kan ada itu Yang melalui Fosklar dan sebagainya Nah itu bagaimana pola perjuangannya Bukan sebelum 1908 Dan sudah 1908 No bukan seperti itu Paham ya Raffi ya Oke Oke silahkan yang lain Masih soal nomor 6 Oh Nasmi silahkan Nasmi Kalau yang pada awal abad ke-20 itu Masih bersih Anu Kemudian pemuda-pemuda itu masih Bergabung dalam satu organisasi Yang mau menjelangkan kemerdekaan Pak Nah kemudian yang Menjelang kemerdekaan itu Beberapa dari pemuda-pemuda ini Bergabung dalam Institusi-institusi Buatakan Belanda Seperti Pongserat Untuk menjelangkan kemerdekaan Iya itu jawabannya Jadi ibaratnya Ketika masih Budi Utomo dan sebagainya Mereka mendirikan organisasi sendiri Sifatnya apa? Masih sektoral Tapi ketika sudah mendekati Perjuangannya sudah mau Ketujuan ke kemerdekaan Mereka sudah bergabung Seperti ada GAPI Ada POSKRAT dan sebagainya Yang dulunya sifatnya masih Non-kooperatif Seperti PNI dan Indonesia Partai Maka ketika mendekati kemerdekaan Ada yang sifatnya Kooperatif dan non-kooperatif Yang radikal dan non-radikal Seperti itu Ada di rangkuman Insya Allah Kemana kalian sudah ada yang bikin itu Oke bagus Nasmi Tambahan 20 poin Sekarang kita menuju Yang lainnya jangan lupa ya Ditulis di lembarannya ya Jawaban yang sudah benar Sekarang soal nomor 7 Gampang ini Sumpah pemuda 28 Oktober 1928 Merupakan ikrar yang disepakati Para kaum muda dari seluruh Indonesia Pertanyaannya Sebutkan isi ikrar Sumpah pemuda Siapa yang mau jawab nih Saya pak Ya silahkan Siapa yang ngomong salah ya Saya tadi Ya Vika Silahkan Vika Sumpah pemuda 3 Oktober 1928 Saya pak Saya pak Baulah anda pak Pertanyaan putri indonesia Mengaku berpura darai Tanah air indonesia Dan kedua Kami putra dan putri indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa indonesia Kami putra dan putri indonesia Menjunjung bahasa persen Mantap 20 boy Keren Keren Ada jawab apa Saya tahu Mesti konegu Cuma kan corese Ayo ya Bentar ya Sudah ya Sekarang Yang belum dicatat Dicatat dulu Mau dikasih waktu Sampai yang gak panjang Yang gak jawab Tolong micnya dimatikan Yang mau jawab Minya dinyalakan Biasa tahu nanti ya Siapa yang menjawab ya Sudah ya Siap ya Sekarang kita menuju Soal nomor 8 Sumpah pemuda Menjadi tonggok Awal Munculnya semangat Kebangsaan Dan persatuan Bagi bangsa indonesia Dimana Dan kapan Kongres kedua Pemuda Dilaksanakan Dimana Dan kapan Kongres kedua Dilaksanakan Ayo Ini gampang Permisi Ya permisi Permisi Siapa yang mau jawab Yoel Yoel Oke Yoel Tanggal Tanggal berapa Yoel Padahal tanggal Sebenarnya pak Padahal tanggal 27 Oktober 1928 Padahal Isi kongresnya Itu kan Sampai tanggal Berapa gitu kan Ayo Saya pak Saya pak Oke Oke Yang Saya pak Saya pak Vika 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 Tidak jadi Sebuah sidang Itu dua hari Tanggal 27 Dan tanggal 28 Padahal tanggal 28 Dikerarkan Sebagai hasil Dari sumpah pemuda Ya Itu soalnya gampang ya Lanjut Sekarang kita nomor 9 ya Ingat Yang gak mau jawab Midnya tolong dimatikan Biar Paris gak bingung Yang mana nih yang mau jawab Ini gampang Kenalkan Dua wanita ini kan Peran apakah Yang dilakukan oleh Dua kokoh wanita Yang terlihat di gambar Saya mau jawab Oke Saya mau jawab Siapa itu Aril Aril Silahkan Aril Untuk yang Raden A Jengkati ini Beliau Menuangkan Pemikiran-pemikiran Dalam tulisan Tentang kondisi Perempuan Yang miris Yap Dan mendidikan sekolah Atau pendidikan Untuk perempuan Sedangkan Yang satunya Siapa itu Dewi Sartika Yap Bener Terus Apa Perannya Peran Dewi Sartika Yaitu Seperti Emansipasi Wanita Gitu loh pak Skart ini juga Emansipasi Wanita Ayo Belum tepat ya Dibaca lagi Ada itu Di rangkuman Oke Aril Pas dulu ya Silahkan yang mau Jawab yang lainnya Ayo Dibaca lagi Bukunya Gak apa-apa kok Sambil membantu Teman-temanmu Yang nulis di kerkas Pak Nasmi ya Oke Nasmi silahkan Pak Pak Keren jawabannya, tambahan 20 poin. Buat yang bingung, silakan ditulis dulu jawabannya. Kita menuju ke kuis yang nomor 10. Gampang ini. Ayo dibuka bukunya. Ketua Kongres Pemuda pertama, ingat ya, yang pertama tahun 26. Siapa? Ojo Ngawur. Ini soal gampang. Oke, sama aku tadi. Yul, Yul. Oke ya, perjanjian tadi saya tunjuk yang lain dimatikan mitnya ya. M. Ardiansa, silakan. Gak durung gue kemerseke. Siapa ini yang jawab? Firman. Oke, jawabannya apa tadi Firman? M. Ardiansa, pinter. Ya, itu jawabannya. 20 poin buat kamu. Selamat, selamat, selamat. Ya, baik. Itu adalah 10 soal yang sudah kita keluarkan. Nah, untuk soal selanjutnya, ini soal tidak ada tulisannya, tapi kalian harus peka. Ingat sekali lagi, kita main mix sekarang, karena soal cepat-cepatan. Perjawaban benar, 20 poin. Untuk nomor 11 sama dengan nomor 15. Tidak ada tulisannya. Jadi kalian, apa namanya, nanti menjawabnya dengan cara langsung menulis, sorry, mengangkat tangan atau bilang siapa. Nanti akan saya tunjuk, langsung kalian menjawab seperti itu ya. Cukup 5 soal saja. 10 soal sudah kita bahas pada hari ini. Sekarang soal selanjutnya adalah soal cepat-cepatan. Menjawab. Siap? Tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Mic-nya dimatikan. All participants are unmuted. Oke, soal yang kesebelas. Persiapan. All participants are muted and they can unmute themselves. Yep, soal yang kesebelas. Pertanyaannya, ketika kalian menjalankan yang namanya homeschooling, tahap yang pertama, di sana Pak Aris memberikan tiga video melalui YouTube, di mana video tersebut itu berisikan tentang perjuangan-perjuangan dan organisasi-organisasi. Pertanyaannya, siapakah pendiri organisasi Indisa Partai? Silahkan menjawab langsung bisa menggunakan kamera. Oke, ini yang muncul Raffi. Silahkan Raffi. Ya, Raffi. Silahkan jawabannya, Raffi. Iya, benar ya Raffi ya. Sip, pintar. Dapat 20 poin. Yang lainnya, silahkan ditulis dulu di kertasnya masing-masing. Ingat, jawabnya kamera dinyalakan. Yang lain, tolong diam. Oke, saya kasih kesempatan kalian untuk jam dulu. Itu soal nomor 12. Soal yang nomor 12. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi, ketika nanti saya sudah menunjuk orang, lainnya jangan sapak-sapak seperti itu ya. Pasti akan muncul ketika kalian kameranya nyala dan ini kalian juga nyala. Akan muncul di layar saya, akan saya tunjuk orangnya. Dan yang lain langsung dimatikan ya. Tolong ya. Oke, soal nomor 12. Pertanyaannya gampang. Ketika Sareka Degang Islam, tadi sudah ada soalnya. Menjadi sebuah lembaga organisasi yang bergerak di bidang dagang. Maka berubah menjadi Sareka Degang Islam oleh HOS Sakuraminoto. Pertanyaannya, dimanakah rumah kos milik HOS Sakuraminoto yang ditempati oleh pemuda yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh besar nasional di Indonesia. Pertanyaannya itu, dimanakah letak rumah HOS Sakuraminoto yang cluenya ada di Surabaya. Silahkan ingat, harus menggunakan kamera ya. Akan keluar di sini nanti. Kameranya siapa yang menjawab. Oke, silahkan Faradiba. Jawab Faradiba. Jalan penelit apa Faradiba? Nomor berapa? Iya, takkan ibu. Oke, benar ya. Faradiba benar ya. Jalan penelit. Nomor 29 sampai nomor 3. Oke, silahkan di-mood lagi. Jangan lupa jawabannya ditulis di kertasnya masing-masing ya. Iya. Soal nomor 13. Iya, nomor 13. Perhatikan soal nomor 13. Ketika kalian membuka yang namanya homeschooling, pertemuan satu dan pertemuan kedua, kalian ditampakkan atau ditunjukkan dengan materi-materi pergerakan nasional. Berbeda, nanti ketika pertemuan ketiga dan keempat, itu kalian sudah ngoreksi LKS dan UHA. Untuk minggu depan kalian ngoreksi LKS sama UHA ya. Nah, kita refleksi untuk yang pertemuan satu dan pertemuan dua. Di sana itu ada yang namanya bentuk perjuangan. Bentuk perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu sifatnya adalah radikal. Ada organisasi bersifat radikal. Apa sih pengertian organisasi yang bersifat radikal dalam perjuangan tersebut? Silahkan yang bisa langsung menjawab. Kamera-kamera nyalakan. Oke, silahkan Vika. Sebutan radikal bersama menghenti pada sitab organisasi yang menolak bukan bersama dengan pemerintah. Oke, benar Vika. Salam buat mbaknya ya. Loko. Oke, simp. Bagus. Sekarang ditulis dulu ya. Itu jawabannya Vika ya. Ardiansa. Kayaknya micmu error deh. Dari-dari bunyi terus micmu. Coba, gak usah pakai headset Ardiansa. Oke, lanjut. All participants are unmuted. All participants are muted and they can unmute themselves. Yes, sekarang nomor 14. Perhatikan soal nomor 14. Ketika kita belajar tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional. Jangan salah. Mereka bergerak itu atas inisiatif para cendikiawan. Para cendikiawan ini akhirnya berkumpul membuat sebuah organisasi. Salah satu organisasi itu ada di Batavia. Pertanyaannya, Sebutkan salah satu organisasi pergerakan nasional yang merupakan gabungan. Ingat, yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi. Sebutkan satu saja dan apa gabungan apa. Silahkan, yang bisa menjawab kameranya, lakas. Gap, Pak, saya. Oke, Faradiba, silahkan. Gapi, Pak. Gapi, gabungan dari apa aja, Gapi? Gabungan dari... Ayo, pergi-pergi harus membawa buku dong. Ini bawa. Oke, siap. Lanjut. Oh, ini Indonesia. Yes, itu kepanjangannya. Yang gabung Gabi apa saja? Yang gabung. Apa-apa, saya. Si, si, biarkan Faradiba menjawab dulu. Rasmi. Rasmi Toman. Tidak ketemu ya. Lanjut. Oke, Faradiba, pause dulu. Nasmi, silahkan jawab. Halo, Pak. Partai-partai yang tergabung oleh Gabi itu diantaranya kegantian Indonesia, eh, bukan, Pak. Partai Nasional Indonesia, terus Partai Indo, ya, Partai Nasional Indonesia, terus Partai Indo, Partai juga, Pak. Terus, apa lagi? Apa lagi? Ya, Pak, PNK, Partai Indo, Partai Nisabak. Ada berapa partai? Eh, sorry, ada berapa organisasi? Nasmi nge-lag langsung. Ardiansa mau jawab itu? Ayo, silahkan. Halo, saya, Pak. Ada lima organisasi yang tergabung dalam Gabi. Ya, apa aja? Antaranya PSII, Yes. PSII, PII, Gerindo, MIAI, Pesatuan Minasya, Tanpa Rindra. Itu yang tergabung dalam apa? Gabi, Pak. Apa kemanyain Gabi? Cepat. Iya, pinter. Ardiansa. Ya, dapat 20 poin. Good. Oke, soal yang terakhir ya. Tadi soal 14 kan? Sudah ya. Sekarang soal nomor 15. Silahkan di-mood dulu semuanya. Soal terakhir nomor 15. Masih ada waktu 10 menit. Gak apa-apa. Kita lebih cepat, lebih baik ya. Ya, soal nomor 15. Soal terakhir dari Pak Aris yang bisa menjawab 20 poin. Jika kita bicara tentang pergerakan nasional, di sana ada salah satu pokok, ciri-cirinya menjadi nama jalan di Jakarta. dia merupakan ketua dari PNI selain Soekarno. Dia juga pernah dipenjara karena gerakan radikalnya. Siapakah orang yang saya maksudkan, pokok yang saya maksudkan? Merupakan ketua PNI, jadi nama jalan di Jakarta, kemudian dia juga pernah dipenjara. Siapakah dia? Yang bisa langsung dibuka kameranya. siapa ini, Nasmi? Mana kameranya, Nasmi gak nyala ini. Oke, Nasmi. Apa Nasmi jawabannya? Siapa? Ulangi. Iya, benar. Iya, selamat. 20 poin. Baik, hari ini kalian sudah melaksanakan live quiz. Ada 15 soal, di mana tadi ada soal, 10 soal melalui PPT yang di-share sama Pak Aris lewat layar, dan 5 soal tanya-jawab langsung. Maka hari ini kita sudah berakhir ya, menggunakan live quiz. Jangan lupa, di-capture semua yang tadi sudah dikerjakan. Jangan lupa isi form-nya. Form ini nanti yang sudah ada di kolom chat, kalian bisa meng-copy-nya ya. Karena nanti kan kalau sudah lewat, kan sudah hilang nih chat-nya. Jadi tolong di-copy aja. Di-copy aja. Nasmi ya, jangan narsis ya. Ya, di-copy aja. Terus kemudian, semua ditutup jam 12. Sekali lagi, semua ditutup jam 12. Terima kasih dari Pak Aris. Selamat belajar untuk persiapan UHA di minggu depan. Semoga LKS-nya segera dikerjakan untuk bab 2. Karena di pertemuan ketiga dan keempat dari homeschooling kita nanti, yaitu pertemuan ketiga adalah ngoreksi LKS, homeschooling pertemuan keempat adalah UHA. Seperti apa? Tunggu waktunya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ngelag dan sebagainya. Yang belum jawab, jangan kecil hati. Karena kalian masih bisa menjawab melalui tulisan di kertas dan di-upload di kolom komentar. Ya, dari saya. Salam sami sanof. Satu minggu satu inovasi. Diadakading yang tak retak, diadakading yang tak botak. Ketika jantung kita masih bisa berdetak, boleh dong kita bertemu lagi kakakak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat berlibur. Dan selamat. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jari.